hai hai assalamualaikum sahabat dapur bukades Terima kasih kalian masih selalu setia menunggu video baru dari channel kita hari ini aku mau bikin cemilan yang manis-manis dari ubi ini namanya bubur ubi buat kalian yang ingin tahu caranya seperti apa kalian tonton video ini sampai habis ya bahan-bahannya disini aku sudah siapkan ini sederhana sekali disini aku pakai ubi-ubinya karena enggak ada yang warna ungu ataupun warna kuning aku pakai ubi warna putih ubinya disini aku pakai dua buah ubi ukuran agak besar dan ini aku juga pakai nangka kalian boleh skip dan pakai santan santannya aku pakai satu setengah liter untuk bahan-bahannya nanti aku tulis di kolom deskripsi pertama disini aku masukkan satu setengah liter santannya aku pakai santan asli dari parutan kelapa ya kita masukkan dulu santannya dan setelah itu kita masukkan ubi-ubinya sudah aku potong kotak-kotak jadi tinggal kita masukkan sudah kita cuci bersih kita masukkan enggak perlu tunggu mendidih kita beri juga dengan daun pandan yang sudah saya simpul kita masukkan daun pandan dan ini bahannya sederhana sederhana sekali ini mudah untuk kita dapatkan setelah mendidih disini aku masukkan gula merah yang sudah aku siapkan tadi aku pakai satu buah gula merah aku tambah dengan sedikit lagi jadi gula merahnya ini sesuai dengan selera kalian enggak perlu kalian timbang ini aku tambah lagi dengan gula putih agar manisnya lebih terasa kira-kira disini gula putihnya aku pakai empat sendok makan ini kita didihkan kita tunggu sampai ubinya ini lunak ini mudah sekali kalian wajib coba jangan lupa kalian tambah dengan garam kira-kira seujung sendok aja ya atau kalian koreksi rasanya nanti sambil menunggu ubinya matang disini aku buat santan ini aku pakai santan instan satu buah aku tambah dengan setengah gelas air jangan lupa kalian duhi garam juga ya dan ini sudah benar-benar mendidih tinggal kita cek ubinya ini sudah lunak sudah siap untuk kita tambah dengan buah nangkanya buah nangkanya kita masukkan dan kita tunggu sampai buah nangkanya agak sedikit matang tapi kalau kalian di rumah kalian enggak punya nangka kalian enggak enggak papa enggak pakai nangka selanjutnya kita buat larutan tepung kanji nya disini aku pakai air secangkir kayak gini ya aku tambah dengan tiga sendok makan atau kalian boleh pakai empat sendok makan tepung kanji dan ini kita aduk-aduk kita aduk sampai tepung kanji nya itu larut dan setelah itu disini kita balik lagi ya ke ubinya kita masukkan larutan tepung kanji ini agar ubi yang sudah kita campur dengan santan itu mengental jadi ini seperti bubur nantinya kita tunggu berapa menit sampai betul-betul ini ya mengental dan siap untuk kita hidangkan jangan lupa kalian koreksi rasanya wanginya ini sudah benar-benar mantap apalagi dicampur dengan nangka dan ini sudah matang sudah siap untuk kita sajikan kita taruh di dalam mangkok dan ini kita bubuhi dengan santan santannya agak kental karena memang kita bikinnya untuk siraman di atas ya karena airnya sedikit tadi yang kita campurkan dan kita beri dengan potongan daun pandan oke ini sudah siap selamat menikmati dan selamat mencoba dan semoga apa yang kita sajikan di channel Dapur Bukades selalu memberikan manfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati